Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian Apa kabarnya pada hari ini? Gembira sekali saya bertemu dengan Mas Rika Dan Mas Faris Dan semua teman-teman Yang tergabung di Kriaman Diri serta di Agenda program Pijar pada sore hari ini Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Asyadu ala ilaha illallah wa asyadu anna muhammadana abduhu Warasulullah nabiya ba'da Alhamdulillah Alhamdulillahillahi Ja'alana syubadilali arhu bil isan Asyadu ala ilaha illallah wa dala syarih Halakul halihul insan nama ba'du Pada sore hari ini Kita akan Membahas ya mereview Kembali ingatan kita Tentang perjuangan Beliau Panglima Besar Jenderal Sudirman Di presentasi yang kali ini Saya kasih judul Api Ruh Islam Sudirman Panglima Besar kita Dalam perjuangannya Untuk agama, bangsa, dan negara Oke next slide mas Nah teman-teman sekalian Kita mau mengulas Urgensinya dulu ya Apa sih manfaatnya bagi kita Ya Apa manfaatnya bagi kita Ketika kita Apa namanya Mempelajari ya Mempelajari Sejarah ini Mempelajari Sejarah Perjuangan Para Mujahid kita Para pahlawan kita Para penerus Perjuangan nabi ya Insya Allah Salah satunya adalah Beliau Pak Diman Teman-teman sekalian Seperti kita ketahui Allah berfirman Dalam Al-Quran Ini Surat khud ya Insya Allah Adul bilai minai syaitanur rajin Bismillahirrahmanirrahim Wa kularnakusu alaika Ming ambai rasuli Manu sabbitu Bihi puaddak Waja'aka Fihazhil haqqa Wa ma'u'izzadu Wa zikra Lil mu'minin Dan semua kisah Dari rasul-rasul Kami ceritakan Kepadamu Ialah kisah-kisah Yang dengannya Kami teguhkan hatimu Kemudian Dalam syarat ini Juga telah datang Kepadamu Kebenaran Serta pengajaran Dan peringatan Bagi orang-orang Yang beriman Kisah-kisah Dari para rasul Menceritakan Bahwa rasul Menyampaikan Akan ada orang-orang Yang mengikuti Jalan risalah beliau Itibailah rasul Termasuk Para pahlawan kita Ulama kita Para pejuang Kemerdekaan kita Ya Maka Dengan apa Kita bersemangat Untuk mempelajari Sejarah Termasuk Sejarah Planglima Besar Adalah dengan Pemahaman Keimanan Bahwa Di dalam sejarah Itu Insya Allah Allah akan Teguhkan hati kita Yang pertama Kita akan Diteguhkan hati kita Oleh Allah Yang kedua Akan ada Pelajaran Tentang kebenaran Ya Yang kedua Akan ada kebenaran Tentang kebenaran Kenapa perlu Diperjuangkan Kebenaran itu Kemudian Yang ketiga Ada pengajaran Ya Ada pengajaran Dan yang keempat Ada peringatan Bagi kita Sebagai orang-orang Yang berumah Oke Next slide mas Kemudian dalam Surat Yusuf Ayat 109 Allah juga Berfirman Maka Tidak Mereka Bepergian Di muka Bumi Lalu melihat Bagaimana Kesudahan Orang-orang Sebelum Mereka Artinya Kita perlu Belajar Ya Kita belajar Dari yang terdekat Dulu Di muka Bumi Ini Orang-orang Sebelum Kita itu Apa saja Yang beliau-beliau Lakukan Itu untuk Pelajaran Kita Oke 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 Teman-teman Orang-orang yang mengikuti Jejak Nabi Operator Minta di Next slide Kenapa Kenapa Beliau Inilah Yang turut Memperjuangkan Perdamaian Dan nilai-nilai Rahmatan Iblil Alamin Sebagai Risalah Yang dibawa oleh Para Nah Termasuk dari Beliau Adalah Para pahlawan Kita Yang merupakan Didikan Para ulama Di pesantren Dan sekolah-sekolah Islam Termasuk di Antaranya Adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman Jadi teman-teman Marilah kita Selami kehidupan Beliau Untuk kita Ambil Hikmah Dan Next slide Teman-teman Pasti hafal Ada adigium Ada slogan Yang mengatakan Bangsa yang besar Adalah Bangsa yang menghargai Para Pahlawan Jadi Teman-teman Sekalian Jangan ragu Dan jangan bimbang Untuk menghargai Para pahlawannya Salah satunya adalah Dengan mempelajari Kisah Oke teman-teman Sekalian Sekarang Next slide Apa yang mau kita Pelajari sih Dari Pak Didiman ini Yang pertama adalah Masa kecil dan pendidikannya Yang kedua Para gurunya Yang ketiga Perjalanan mencari ilmu Di sekolah-sekolah Dan ilmu-ilmu Soft skill Di luar sekolah Yang keempat Adalah perjalanan Perjuangan Membela agama Dan negara Yang kelima Puncak penghargaannya Dan yang keenam Peruh Islam Pemikiran serta Kata-kata penyemangat Oke next slide Next slide Baik teman-teman Pak Didiman ini Lahir di Purwalingga Ya Ada Januari 1916 Oke Ada yang belum Di silent Kayaknya ya Oke Sudah ya Januari Ya Dan meninggal juga Di bulan Januari juga Pada usia 34 tahun Ya Artinya sangat mudah Sekali ya Orang tua beliau Adalah Pak Karsit Kartawiraji Dan Ibu Siem Tetapi beliau Nanti dibesarkan Oleh seorang Pamannya Yang seorang Camat lah ya Semacam Pejabat daerah Pada waktu itu Beliau juga punya Saudara ya Rajen Sudirman Ini punya saudara Bernama Muhammad Samingan Ya Kalau orang dulu itu Baca Ain itu Dengan huruf G Samian Jadi Samingan Gitu ya Muhammad Samingan Oke Dan teman-teman Sekalian Kemudian Kita lihat Berikutnya Sudirman ini Adalah satu-satunya Perwira tinggi Indonesia Pada masa revolusi Yang punya Bintang 5 ya Jadi penghargaan Paling tinggi Pada beliau Oke next slide Perjalanan Mencari ilmunya Sekarang Perjalanan mencari ilmu Pada usia 7 tahun Beliau bersekolah Di sekolah Belanda Yang didirikan oleh Belanda Maksudnya Untuk rakyat Yaitu Holland Inland School Sekolah untuk Orang-orang pribumi Bentukan Belanda Tapi tahun ke-7 Nanti beliau Pindah ke Taman Siswa Jadi merasakan pendidikan Yang Berbeda corak Beliau itu Biasa dengan Berbagai macam Karakter guru Nah ini lumayan Ini seperti Rasulullah juga Diajari oleh Kakeknya Ketemu dengan Apa namanya Para pembesar Kuraiz Pernah Diajari oleh Pamannya Bertemu dengan Para pedagang Dengan berbagai Karakter Di pasar Di kota Makkah Madinah Sorry di kota Makkah Kemudian Juga di negeri Syam menjadi Eksportir-emportir Kemudian di Hijaz Hijaz itu pasar Internasional Saya berkursus Rasulullah ini Sebenarnya bisa Menguasai Lebih dari Satu bahasanya Nah kalau Pak Dirman Memahami Apa namanya Banyak karakter Satunya adalah Dari gurunya Karena beliau pernah Berpindah Ke tiga sekolah Bersekolah di tiga sekolah Jenis tiga sekolah Ada Homeland Inland School Kemudian pindah juga Ke Taman Siswa Kemudian tahun berikutnya Pindah ke sekolah Wirotomo Kenapa sih Pindah-pindah Karena pada waktu itu Taman Siswa itu Dianggap Ilegal oleh Belanda Kemudian ada Sekolah Peribumi Yang dianggap Legal oleh Belanda Itu namanya Sekolah Wirotomo Teman-teman sekalian Sejak muda Beliau Pak Dirman Adalah Anak yang Taat beribadah Belajar mengenai Agama Islam Dari Seorang Ulama Yang bernama Raden Muhammad Kholil Dan beliau Juga Akhirnya Sering berceramah Sampai Sering diundang Sebagai Kajini Kajini itu Pak Kaji Karena sering Berceramah Sedang muda Itu Pak Dirman Tertular oleh Ulama Yang menjadi Guru utama Guru beliau Banyak Di tiga sekolah Itu ada Kemudian Mendalami Islam Itu di Kiyai Muhammad Kholil Dan mendapat Julukan Kajini Pak Kaji Padahal belum naik Kaji pada waktu itu Itu sampai Muda Remaja Sampai 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 Berperang Nanti Dipanggil oleh Teman-temannya Sebagai Anak buahnya Juga Manggil Yaitu Kajini Oke Next slide Teman-teman sekalian Pada waktu muda Pak Dirman itu Tunggu menjadi Seorang siswa Yang rajin Beliau sangat aktif Ikut program Kepanduan Jadi gak cuma Di kelas Tetapi aktif Di koorganisasi Kepanduan Muhammad Dia waktu itu Adalah Hisbulwaton Mungkin teman-teman Ada yang ikut Nah Disini Mengasah fisik Dan kecerdasan Kepanduan Apapun itu Namanya Pramuka Kepanduan Hisbulwaton Banyak sekali Teman-teman dulu Ada Padsfinder Islamic Padsfinder Pandu Islam Haji Agus Salim Cuma ikut Yang lain juga Ada tergabung Di pandu-pandu Lainnya Begitu Banyak sekali Jenis kepanduan ini Intinya Kalau di kepanduan itu Gak seperti Cuma Di kelas-kelas aja Di kepanduan Seperti Hisbulwaton juga Itu mempelajari Kecerdasan Juga Mengasah fisik Soft skill Antum semua Kita semua Pasti hafal Kalau pelajaran di Pramuka itu Selain itu Juga ada Sandi Sandi Morse Kemudian Pemetaan Membuat peta Itu sebetulnya Pelajaran Belajaran Bahkan Seperti pelajaran Intelijen Di Pramuka itu Kalau Baca sejarahnya Servo Dan Powell Pendiri Pramuka Itu dia juga Orang Intelijen Karena Melatih Anak Muda Itu untuk Cermat Teliti Kemudian Mendalami Berbagai Disiplin Ilmu Dimulai Dari hal-hal Yang sepele Kepemimpinan Dipimpin Dan memimpin Di dalam Kepanduan Kemudian Fisik Ada Hiking Ada Jalan Malam Ada segala Macem Kemudian Semafur Sandi Sandi Ada sandi Rumput Sandi Ini sebetulnya Cikal bakal Persiapan Untuk Bersiap Di segala Medan Tempur Baik Di Medan Damai Maupun Medan Perang Karena Biasanya Dunia Ini Telah Ditaftirkan Oleh Allah Telah Dijinkan Oleh Allah Ada Orang-orang Yang Serakah Ingin Menjajah Negeri Lain Maka Harus Disiapkan Pada masa Periode Tertentu Palestina Merdeka Indonesia Waktu itu Dijajah Sekarang Indonesia Merdeka Palestina Dijajah Mungkin Enggak Teman-teman Waktu Pada suatu Ketika Indonesia Dijajah Lagi Kira-kira Mungkin Enggak Nah Teman-teman Sekalian Ini Pentingnya Kita Belajar Banyak Hal Semacam Pak Dirman Ini Nah Teman-teman Sekalian Di Sekolah Ini Di kolam Menengah Pak Sudah Menunjukkan Bakat Kepemimpinannya Maka Sering-sering Ikut Organisasi Nah Kemudian Beliau Ke Solo Pergi ke Solo Di Quick School Namanya Sekolah Pendidikan Keguruan Beliau Setelah Belajar Ke Solo Berhenti Kuliahnya Berhenti Sekolah Guru Di Solo Pada tahun 1936 Berarti Umur Berapa Itu Lahir 16 26 20 Tahun Beliau Mulai Bekerja Sebagai Seorang Guru Terpanggil Untuk Berdakwah Kemudian Menjadi Kepala Sekolah Di Sekolah Dasar Muhammadiyah Nah Beliau Aktif Dalam Kegiatan Muhammadiyah Juga Selain Kepala Sekolah Antara Lain Menjadi Pemimpin Keluar Kelompok Pemuda Muhammadiyah Pada Tahun 1937 Oke Sekarang Kita Lihat Next Slide Perjalanan Perjuangan Memila Bangsa Dan Agama Waktu Jepang Datang Ke Indonesia Tahun 1942 Pak Dirman Masih Ngajar Tapi Pada Tahun 1944 Berarti Dua Tahun Kemudian Mulai Ada Pergolakan Jepang Persiapan Untuk Menghadapi Sekutu Maka Pak Dirman Itu Berpamitan Kepada Teman-teman Gurunya Dan Murid-muridnya Di Kelas Itu Berpamitan Pada Murid-muridnya Lai Santri-santri Kabe Saiki Aku Armelu Perang Hati-hati Noa Awakmu Segala Macem Konek Panggilan Perang Juga Harus Siap Nanti Akhirnya Ada Tentara Pelajar Beliau Masuk Di Tahun 1944 Masuk Sebagai Tentara Pembelan Tanah Air Atau PETA Dan Menjabat Sebagai Komandon Batalion Di Banyumas Pendidikannya Di Bogor Ini Sebetulnya Para Pemuda Utamanya Para Santri Yang Pada Belajar Keislaman Baik Dari Jalur Muhammadiyah Nadal Terulam Atau Yang Lain Itu Dikutsertakan Dalam Program Besar Sebagai Konsekuensi Dari Komunikasi Jepang Dengan Para Ulama Sepuh Pada Waktu Itu Jadi Jepang Itu Ceritanya Merayu Para Ulama Sepuh Ulama Ulama Yang Sudah Senior Begitu Mohon Kami Dibantu Untuk Menghadapi Seputu Dalam Peran Pasifik Kemudian Para Ulama Memberi Syarat Syaratnya Pemuda Pemuda Kami Tolong Dididik Dengan Pendidikan Militer Modern Perang Modern Pada Waktu Itu Sudah Lama Tidak Perang Para Pemuda Pada Mendaftar Dikerahkan Oleh Pada Ulama Peta Pembelat Tanah Air Tetapi Tidak Serta Merta Sekonyang Konyang Juga Patuh Pada Jepang Sebetulnya Nanti Di Kemudian Hari Ketika Ada Kesempatan Begitu Tidak Melawan Digunakan Ilmunya Untuk Melawan Perjalanan Perjuangan Next Slide Mas Operator Mas Atau Mbak Nah Pada Pada Waktu itu Perjalanan Perjuangan Pak Dirman Berlanjut Beliau ditunjuk Jadi Komandan Batalion Kota Kroya Kroya Beliau Memimpin Di Banyumas Banyumas Itu Nama Karisidenan Seperti Solo Karisidenan Solo Ex Karisidenan Surakarta Itu kan Ada Karanganyar Kemudian Mana lagi Paten Wonogiri Seraken Solo Sendiri Boyolali Kalau di Banyumas Ex Karisidenan Banyumas Ada Purbalingga Banjar Negara Artinya Artinya Sudah Seperempat Atau Sepertiga Dua Pertiga Dua Pertiga Sendiri Seperempat Sepertempat Mungkin Dari Pulau Jawa Jawa Tengah Artinya Beliau Memimpin Sebuah Daerah Yang Besar Kemudian Beliau Diangkat Jadi Panglima Divisi 5 Banyumas Dari Tentara Keamanan Rakyat BKR Badan Keamanan Rakyat Perjalanan Beliau Karirnya Di Militer Luar Biasa Teman Sekalian Bisa Minta Konferensi Tentara Keamanan Rakyat Konferensi Musyawarah Tentara Keamanan Rakyat Pada Tanggal 2 November Di Jogja Pada Waktu Itu Menetapkan Pak Dirman Menjadi Panglima Angkatan Perang Karena Prestasi Dibanding Orang Orang Seusianya Yang Ada Di Daerah Dan Pak Dirman Orangnya Sangat Luar Biasa Solid Solidity Maker Menggalang Persatuan Kemudian Penyemangat Memotivasi Teman-temannya Bahkan Ketika Menunggu Pelantikannya Sebagai Panglima Beliau Itu Memerintahkan Agar Ada Serangan Yang Perlu Dilakukan Oleh Tentara Kemahan Rakyat Kepada Pasukan Inggris Dan Belanda Di Ambar Rawat Belum Dilantik Sudah Dinyatakan Di Musyawarah Beliau Tetap Bergerak Artinya Bukan Orang Yang Manjab Nunggu Bergerak Inisiasi Pada Tanggal 18 Desember 1945 Beberapa Bulan Setelah Kemerdekaan Dan Proklamasi Dilantik oleh Presiden Soekarno Sebagai Jenderal Pangkatnya Sudah Jenderal Besar Nah Next slide Indonesia Terus Berjuang Untuk Mempertahankan Kemerdekaan Next slide Minta tolong Slide Nah Ini Indonesia Itu Memperjuangkan Jadi Perjuangan Itu Ada Beberapa Saya Tadi Barusan Mampir Ke Guru Saya Pak Sediono Yaitu Ketua Legiun Veteran Kartosuro Yang Juga Merupakan Jajaran Pimpinan Ketua Pimpinan Legiun Veteran Sesoloraya Karena Usia Itu Sudah Banyak Yang Meninggal Beliau Dan Beberapa Temannya Beliau Menyampaikan Banyak Hal Tadi Saya Mau Ada Agenda Untuk Hari Pahlawan Kita Mau Cerita Jadi Perang Itu Ada Beberapa Hal Memperjuangkan Kemerdekaan Kemudian Mempertahankan Kemerdekaan Nah Mempertahankan Kemerdekaan Kenapa Karena Bangsa Penjajah Dan Sekutunya Tidak Rela Tidak Ikhlas Kalau Indonesia Merdeka Nah Maka Ada Pengkhianatan Pengkhianatan Mereka Atas Perjanjian Perjanjian Diplomatik Ada Linggar Jati Perjanjian Renfield Aga Kemudian Perundingan Rumroyen Silahkan Buka lagi Buku Sejarah Penjajah Menjajah Semua Di SMA Itu Merugikan Indonesia Semua Dan Bahkan Yang merugikan Itu Juga Tetap Dihianati Tidak Dipatuhi Oleh Mereka Belanda Dan Dunia Maka Pak Dirman Adalah Tokoh Yang memilih Untuk Tetap Bersiap Siaga Secara Fisik Di Medan Perang Sering Beda Pendapat Sama Soekarno Sering Beda Pendapat Sama Para Diplomat Tapi Kalau Saya Melihat Perbedaan Pendapat Artinya Bangsa Penjajah Itu Malah Jadi Bingung Karena Indonesia Siap Di Medan Pertempuran Di Sama Aji Haji Agus Salim Diplomat Ulung Kita Yang Bisa Menguasai Sembilan Bahasa Dari Perjanjian Ke Perjanjian Ada Hatta Ada Soekarno Biar Di Situ Ada Medan Diplomatik Artinya Teman-teman Semua Kita Perlu Belajar Di Medan Apapun Juga Kita Kita Harus Kuasai Dan Kita Harus Belajar Nah Pak Dirman Tetap Mengawal Perjanjian Itu Dengan Memilih Untuk Tetap Di Lapangan Peperangan Kalau Atau Pengkhianatan Dan Akan Datang Lagi Berikutnya Teman-teman Next slide Tentang Gerilya Sekarang Ini Yang Sudah Masjur Kita Dengar Jadi Pak Dirman Itu Dalam Dinamika Peperangan Di Indonesia Kemudian Jatuh Sakit Seperti Kita Pernah Dengar Ya Apanya Organ Tubuhnya Ada Yang Diambil Satu Nah Setelah Keluar Dari Rumah Sakit Pada 19 1948 Belanda Itu Melancarkan Agresi Militar Kedua Dan Bersama Sekelompok Kecil Pasukannya Pasukan Tentaranya Dan Dokter Pribadinya Beliau Bergerilya Mulai Mengarah Keselatan Memulai Gerilya Selama 7 Bulan Dalam Kedahan Sakit Parah Masya Allah Karena Apa Karena Beliau Mau Berjuang Itu Karena Tentu Beliau Sudah Mendengar Janji Janji Allah Mungkin Salah Satunya Ini adalah Dalam Surat Al-Quran Yang Berbunyi Inna Allah Inna Lashitar Minal Mu'minina Amwalahum Wa Anfusahum Bi Anna Lahum Jannah Iqotiluna Fisa Bililah Bayaktaluna Wayuktal Wa Dan Alih Hakkon Akan Diberikan oleh Allah Dibeli oleh Allah Ditukar Dengan Syurga Inna Lashitar Minal Mu'minina Dari Orang-orang Mu'min Inna Lashitar Minal Mu'minina Amwalahum Wa Anfusahum Dirinya Dan Juga Hartanya Ditukar Dengan Surga Yang Berperang Di Jalan Allah Ditandu Kekurangan Fasilitas Medis Mereka Kabur Dari Kejaran Pasukan Belanda Kemudian Mendirikan Markas Sementara Di Solo Didekat Gunung Lawu Beliau Memimpin Kegiatan Militer Di Pulau Jawa Dari Situ Termasuk Mengomandoi Serangan Umum Satu Maret Yang Dipimpin Oleh Led Kolos Warto Anak Bua Beliau Dan Kondisi Fisiknya Terus Menurus Turun Tetapi Beliau Tetap Berperang Dan Mengeluarkan Komando-komando Strategi Perang Nanti Jalan Gerilanya Sekitar 100 Kilometer Atau 6 mil Lebih Kemudian Pada Suatu Hari Allah Bergendak Pada Usia 34 Tahun Sangat Mudah Sekali Usianya Mas Riga Sekitarnya Sudah 40an Luar Biasa Pak Dirman Mudah Sudah Memimpin Kemudian Pak Dirman Jadi Dukah Untuk Seluruh Indonesia Banyak Orang Berkumpul Dan Perlawanan Gerilanya Beliau Ditetapkan Sebagai Sarana Pengembangan Esprit The Corps Atau Mempertahankan Spirit Corps Bagi Tentara Indonesia Rute Gerilanya Beliau Sepanjang 100 Kilometer Atau 60 Mil Yang Ditemui Itu harus Diikuti Oleh Taruna Indonesia Sebelum Lulus Dari Akademi Militar Jadi Seluruh Tentara Yang Ada Ini Sudah Pernah Menjalani Tes Satunya Ikut Napaktilas Gerilanya Pak Dirman Oke Next slide Teman-teman Jadi Banyak Referensi Banyak Anak Buahnya Menyampaikan Kemudian Ada Pak Heru Pak Heru Kepala Kepala Museum Sudirman Mengatakan Beberapa Hal Tentang Pak Dirman Beliau Ini Ada Tiga Kunci Utama Orang Dulu Bilangnya Jimat Tapi Bukan Jimat Yang Sirik-sirik Tiga Kuncinya Beliau Sukses Menjadi Mujahid Yang Karismatik Dan Tidak Sombong Dengan Jabatan Jendera Selalu Berserah Diri Kepada Allah Salah Satu Kalimat Tidak Sombong Beliau Menyampaikan TNI Adalah Bagian Dari Rakyat TNI Bukan Apa-apanya Tanpa Rakyat Rakyat Pahlawan Sesungguhnya Kemudian Ada Kalimat Beliau Juga Kalau Ada Sepuluh Peluru Sisakan Satu Untuk Pengkhianat Yang Ada Di Dalam Nah Itu Hal-hal Beliau Itu Hal-hal Yang Apa Yang Dijakan Beliau Itu Dari Insting Dan Kecetak Beliau Kenapa Beliau Punya Insting Yang Bagus Karena Yang Panah Lepas Dari Bersuci Wudhu Terus Tidak Waktu Sholat Masih Punya Air Wudhu Ketika Waktu Sholat Datang Beliau Tetap Wudhu Lagi Kemudian Zikir Kemudian Tulus Ikhlas Dalam Bertugas Bukan Untuk Kepentingan Diri Sendiri Ketika Dirayu Oleh Teman Temannya Oleh Bungkarno Oleh Yang Lain Pak Dirman Pak Dirman Sakit Beristirahat Pak Pak Dirman Apa Pak Dirman Yang Sakit Adalah Sudirman Tetapi Panglima Besar Tidak Sakit Masya Allah Jadi Hero Semangatnya Luar Biasa Ini perlu Kita Contoh Next slide Teman Teman Itu Ada Pak Heru Santoso Itu Beliau Tidak Pernah Menunda Waktu Sholat Beribadah Walaupun Dalam Kondisi Sakit Kemudian Kalau Pas Bergerilya Ajudannya Harus Bawa Kendi Untuk Untuk Simat Bukan Untuk Wudhu Supaya Di Separa Tempat Itu Bisa Berwudhu Hampir Tertangkap Beberapa Kali Oleh Belanda Tetapi Sebelum Tertangkap Berhasil Menghindar Jadi Feeling Insting Nalurinya Itu Sangat Kuat Sekali Next slide Mas Sudah Next slide Sekarang Insting Beliau Kuat Sekali Pak Heru Santoso Menyampaikan Bahwa Naluri Beliau Atas Keberadaan Musuh Sangat Kuat Next slide Oke Harus Suara saya Bisa terdengar Iya Nah Ya Karena Beliau Mungkin Dekat Karena Beliau Insya Allah Dekat Dengan Allah Di Wonosari Itu Pernah Baru Bergerak 200 Meter Langsung Ada Musuh Beliau Berasa Ini Ada Musuh Kemudian Ada Juga Awan Mendung Belum Saya Tulis Disini Awan Mendung Menutupi Beliau Sampai Pesawat Belanda Itu Tidak Ngelihat Padahal Itu Bukan Hutan Yang Terlalu Lembat Itu Selamat Lagi Kemudian Ada Juga Ibruh Dari Sejarah Rasul Dan Sahabat Dilakukan Oleh Tim Beliau Yaitu Pada Suatu Saat Ada Anak Buah Menggunakan Jubah Beliau Mantel Beliau Terus Ditangkap Dikiranya Pak Ternyata Anak Buah Beliau Pinter Sekali Karena Belajar Siroh Belajar Pelajaran Pelajaran Dari Rasulullah Juga Nah Naluri Yang Kuat Ini Kenapa Teman Teman Kira Ada Hadis Nabi Mengatakan Iktaku Firasatul Mu'minin Fa Innahu Yang Turubi Aynillah Turutilah Ikutilah Firasatnya Orang Mu'min Karena Sesungguhnya Ia Melihat Dengan Mata Allah Artinya Dituntun Oleh Allah Insya Allah Begitu Jadi Kalau Kita Ibadahnya Bagus Kalau Ada Masalah Kalau Ada Apa Insya Allah Dituntun Oleh Allah Dan Ini Terbukti Di Lapangan Para Saksi Hidup Yang Menemani Pak Dirman Jadi Pasukannya Di Banyak Buku Diceritakan Juga Luar biasa Insting Beliau Benar-benar Dituntun Oleh Allah Sampai Beliau Tidak Pernah Ditangkap Oleh Belanda Dan Keberhasilan Kemerdekaan Indonesia Dan Mempertahannya Kemerdekaan Indonesia Kedaulatan Dengan Perjanjian Konvensi Mesa Bundar Akhirnya Diserahkan Indonesia Semuanya Tidak Ada Cerita Tentang Pak Dirman Ditangkap Beliau Ditakdirkan Oleh Allah Itu Selesai Berperang Karena Sakit Kesimpulannya Terakhir Teman-teman Kesimpulannya Jadi Dari Panglima Besar Jental Sudirman Kita Bisa Menolah Dhani Beberapa Hal Yang Pertama Sejak Muda Rajin Mencari Ilmu Yang Kedua Ilmunya Gak Cuma Kecerdasan Keterampilan Itu Di Kepanduan Di Bulwaton Kalau Zaman Sekarang Ke Pramuka Di Telateni Itu Banyak Sekali Ilmu Yang Luar Biasa Saya Dulu Waktu SD Waktu Ada Kelompok Pramuka Itu Namanya Barung Di Belakang Itu Saya Yang Bertugas Membawa Kertas Dan Pensil Untuk Menjelajahi Jadi Kartografer Pembuat Petak Abis ini Lewati Sungai Itu Pelajaran Yang Sangat Apalagi Di Masa Damai Begini Ini Untuk Persiapan Kalau Satu Ketika Misalnya Ada Bangsa Lain Yang Ternyata Sudah Bekerja Sama Dengan Para Pengkhianat Dengan Anak-anak Bangsa Yang Ternyata Mau Dibayar Di Setiap Masa Itu Ada Jaman Toko Umar Jaman Pak Dirman Ada Ada Yang Membocorkan Posisi Pak Dirman Karena Uang Masyarakat Itu Bahaya Makanya Kita Kemudian Jalan Malam Fisik Tongkat Bikin Apa Segala Macam Ini Soft Skill Dan Hard Skill Semua Dipelajari Sejak Mudah Jadi Jangan Cuma Datang Kajian Kajian Itu Sangat Perlu Itu Yang Terpenting Baca Al-Quran Kajian Keislam Tapi Melatih Fisik Ini Perlu Supaya Ketika Saatnya Tiba Sudah Siap Waktu Itu Sudah Tidak Ada Perang Waktu Ada Jepang Barulah Dipakai Ilmu Ilmunya Pak Dirman Ini Ilmu Kepramukaan Ilmu Kepanduannya Ini Beliau Sudah Tangkas Menjadi Seorang Pengimpin Tadinya Guru Mengajar Dai Kita Dai Sebelum Pekerjaan Kita Yang Lain Maka Siapapun Anda Tidak Harus Langsung Jadi Guru Yang Formal Tapi Ngajar TPA Ngajar Teman Teman Remajanya Untuk Aktif Nah Itu Sekala Remaja Meskid Kepanduan Bisa Digerakkan Dengan Outbone Misalnya Teamwork Outbone Kekompakannya Fisik Beladiri Di sekolah SMA Saya Mengejar Kemarin Kita Usulkan Diterima Wajib Untuk Laki-laki Beladiri Wajib Karena Suatu saat Kalau Masanya Datang Kita Sudah Ready Insyaallah Begitu Semoga Allah Merida Masa Depan Itu Pada Dasarnya Goib Milik Allah Semata Tetapi Dari Sisi Ikhtiar Allah Tidak Akan Merubah Nasib Satu Kaum Sebelum Kaum Itu Sendiri Merubah Nasibnya Maka Dari Sisi Goib Itu Allah Yang Memegang Masa Depan Tapi Allah Memberikan Hak Kreatif Kesempatan Kepada Kita Untuk Merubah Maka Dari Sisi Ikhtiar Masa Depan Itu Bisa Dilihat Dari Cara Kita Mengelola Hari Ini Kriaman Diri Ada Olahraga Outbound Tidak Kriaman Diri Gimana Sudah Ngajak Fisik Enggak Latihan Fisik Bisa Dengan Bela Diri Outbound Trainer Dan Sebagainya Yang rutin Apalagi Kalau Lihat Metapolitik Sekarang Amerika Cina Perang Sebagai Suatu Saat Indonesia Seperti Negeri Yang berikutnya Semangat Menebar Ilmu Dengan Menjadi Guru Dengan Daki Guru Yang formal Kemudian Berguru Pada Ulama Terus Mencari Sumber Mata Air Ilmu Kemudian Taat Beribadah Tepat Waktu Dalam Solat Apalagi Kita Tambah Masih Banyak Gitu Sementara Dari Saya Mas Reka Semoga Bermanfaat Dan Yang Saya Lihat Pak Dirman Itu Apa Namanya Pak Dirman Ini Juga Mengikuti Perkembangan Zaman Yaitu Ketika Dididik Perang Modern Oleh Jepang Beliau Langsung Berangkat Karena Ada Hal-hal Yang Mungkin Bangsa Kita Tertinggal Kejar Nah Kalau Zaman Sekarang 4.0 2.0 Kita Pelajari Perangnya Ada Perang Digital Kita Pelajari Juga Pak Dirman Juga Melakukan Itu Tidak Hanya Beliau Pegang Keris Pegang Keris Sebagai Senjata Tradisional Tapi Beliau Juga Bisa Pegang Alat Alat Modern Alat Modern Perang Sekarang Banyak Kemudian Kalau Kita Belum Mampu Berarti Senjata Alat Modern Yang Lain Apa Digital Internet Segala Macam Itu Untuk Berdakwah Selanjutnya Itu Salah Satu Sisi Pak Dirman Juga Sesuai Dengan Perkembangan Zaman Mencari Ilmu Beliau Tetap Berangkat Ke Bogor Yang Jauh Gitu Saja Dari Saya Untuk Sementara Untuk Diskusi Sajalah Baik Silahkan Teman Saya Kembalikan Ke Mas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sementara Saya Selamat Selamat